Angkatan Laut Iran mengerahkan kapal perang Al-Bors ke Laut Merah pada Senin 1 Januari 2024. Pengerahan kapal ini berselang sehari setelah Amerika Serikat menenggelamkan tiga kapal Houthi Yaman. Kantor berita resmi Iran, Tasnim, melaporkan kapal perang Al-Bors memasuki Laut Merah melewati Slep Bab Al-Mandab. Kapal ini telah beroperasi sejak 2009 di perairan terbuka untuk berbagai misi. Mulai dari mengamankan jalur pelayaran hingga melawan bajak laut, seperti dikutip dari Al-Arabia pada Senin 1 Januari 2024. Kapal perang Al-Bors dilengkapi dengan persenjutaan modern yang sebagian besar adalah produk buatan Iran. Misalnya, rudal antikapal, sistem peperangan elektronik, serta pertahanan udara jarak pendek maupun menengah. Kehadiran kapal Iran di Laut Merah menandai babak baru perang Israel-Hamas, sebab negara tersebut sebelumnya hanya memberikan dukungan lewat militan Houthi. Pada minggu 31 Desember, Houthi menyerang sebuah kapal kontainer berbendera Singapura yang diduga terkait Israel. Namun upaya tersebut mendapat perlawanan dari helikopter dan kapal perang Amerika Serikat yang sedang berpatroli, yang menyebabkan 10 awak kapal Houthi dilaporkan tewas. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!